Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini kita akan mengolah tempe akan kita parut menjadi cemilan ataupun ide lauk paup yang enak banget pokoknya gurih dan buatnya sangat gampang ya teman-teman sebelum menonton silahkan diklik terlebih dahulu yuk tombol subscribe nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka langkah berikutnya tempenya ini kita bagi dua terlebih dahulu ya jika sudah kita buka kemasannya untuk ukuran tempe sesuaikan dengan selera kalau mau buat hasilnya banyak silakan dikali dua ya lalu siapkan wadah dan akan kita parut ya nah ini langsung kita parut-parutnya boleh parut halus ataupun menggunakan parutan yang lebih kasar sesuai selera aja lakukan sampai selesai ya tempenya udah selesai kita parut selanjutnya kita sisihkan ya langkah selanjutnya masukkan satu batang daun bawang yang udah dicuci bersih dan dibuang bagian ujungnya dan juga akarnya selanjutnya ini kita iris-iris sesuai selera selanjutnya kita sisihkan langkah selanjutnya siapkan mangkuk ataupun wadah masukkan tempe yang udah kita parut tadi kita parut tadi kita masukkan semuanya ya selanjutnya masukkan daun bawang yang udah kita iris-iris tadi lanjut masukkan penyedap rasa masukkan setengah sendok teh lada putih atau merica bubuk agar semakin wangi masukkan setengah sendok teh bawang putih bubuk selanjutnya masukkan tepung sajiku sebanyak 8 sendok makan atau 80 gram persendoknya cembung aja enggak terlalu peres dan juga enggak terlalu tinggi ya selanjutnya disini di wadah terpisah kita pecahkan satu butir telur ayam selanjutnya kita kocok lepas ya setelah sudah tercampur merata ini langsung kita masukkan langkah berikutnya ini langsung aja kita campur aduk semuanya menjadi satu ya teman-teman Nah jika sudah tidak basah lagi saya akan uleni menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata ini telurnya udah mulai tercampur ini sekarang saya lanjutkan menggunakan tangan yang udah saya cuci bersih sebelumnya nah ini kita remes-remes sampai semuanya tercampur dengan baik Nah sebelumnya kita lumurkan tangan menggunakan minyak sayur sampai semua terlumur ya teman-teman jika sudah ini langsung aja bentuk-bentuk sesuai selera kita menggunakan minyak supaya enggak begitu lengket ini kita bentuk-bentuk ya untuk besar-kecilnya sesuai selera aja bentuk bulat boleh memanjang juga boleh atau seperti paha ayam atau pentungan juga boleh Nah kalau saya kali ini mau menggunakan bentuk pentungan atau paha ayam seperti ini nah ini udah selesai ya ini saya bentuk agak besar Nah buat teman-teman yang mau hasilnya lebih banyak bisa dibentuk kecil-kecil selanjutnya ini kita sisihkan dulu langkah berikutnya siapkan mangkuk ataupun wadah masukkan 5 sendok pakan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru setara dengan 50 gram ya persendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres kita masukkan 5 sendok makan sambil kita masukkan air putih sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang kita inginkan nah kekentalannya sampai seperti ini ya kemudian kita kita siapkan juga tepung roti nah jika sudah kita siapkan selanjutnya ambil satu buah pentungan tempeh yang udah kita bentuk seperti ini balurkan ke bahan basahnya seperti ini selanjutnya pelan-pelan kita pindahkan ke bagian tepung rotinya nah sambil kita rekatkan seperti ini tepung roti atau tepung panirnya agak ditekan ya tapi jangan sampai mengubah bentuknya jika sudah seperti ini teman-teman boleh langsung goreng atau bisa disimpan di wadah tertutup dijadikan frozen food lakukan sampai selesai ya bun panaskan secukupnya minyak menggunakan api kecil cenderung sedang jika sudah cukup panas kita goreng jangan lupa dibalikan goreng sampai matelnya jika sudah selesai menggoreng sekarang kita akan membuat bahan sausnya siapkan teplon ataupun panci atau wajan berikan tiga sampai empat sendok maka minyak goreng panaskan menggunakan api kecil cenderung sedang jika sudah mulai panas masukkan setengah buah bawang bombay yang udah kita iris ini seperti ini dua siung bawang merah jika mau tambahkan bawang putih silakan ini akan lanjut kita tumis tumis sampai sedikit layu dan wangi sudah wangi dan sedikit layu masukkan 200 ml air putih selanjutnya kita akan masukkan sausnya dan penyedap rasa masukkan satu sendok makan kecap manis kemudian kita juga masukkan saus sambal untuk saus sambal saya masukkan sebanyak dua sampai tiga sendok makan sesuai selera aja ya saya dua sendok makan masukkan garam dan juga penyedap rasa masukkan secukupnya kita suka merica boleh ditambahkan ya ini kita aduk rata kemudian teman-teman boleh koreksi ya rasanya jika dirasa ada yang kurang jika sudah pas sekarang bisa kita masukkan sedikit demi sedikit tepung maizena yang dilarutkan dengan air sedikit-sedikit aja teman-teman sampai kekentalan yang teman-teman inginkan jadi kalau dirasa udah cukup kental enggak usah ditambahkan lagi nah seperti ini aja udah cukup menurut saya enggak pengen kental banget jika sudah kental kita masukkan tentungan tempe yang udah kita goreng tadi nah ini udah saya masukkan saya biarkan meresap buat teman-teman yang pengen lebih besar panci atau wajannya silakan ini sebentar aja ya kemudian kita langsung angkat dan kita tiriskan nah ini dia udah selesai siap disajikan Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya selamat mencoba